Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan BR Channel channel berbagi semoga berkah kali ini saya akan menyajikan video tutorial cara mengisikan informasi pajak sesuai dengan tempat domisili kewarganegaran kita eh para pemirsa sekalian perlu diketahui bahwa ketentuan pajak yang ada pada saat ini di Google Adsense adalah ketentuan pajak Amerika dimana jika kita tidak mengubahnya maka pemungutan pajak atas penghasilan kita di YouTube dipotong 30 persen Oleh karena itu maka segera perlu dilakukan pengisian atau pengelolaan informasi pajak agar contoh seperti di Indonesia pojok pajak bisa dipotong dari 30 persen menjadi 0 persen atau 10 persen atau bahkan 20 persen jadi tidak menjadi 30 persen lagi ketika pajak laporan informasi pajak kita diterima oleh eh pihak YouTube Oke biar tidak terlalu lama ayo kita eh taguhkan bagaimana cara pengisian informasi pajak di Google Adsense kita baik pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka channel kita melalui YouTube studio kemudian kita Scroll ke bawah lihat dan buka penghasilan dan lihat ke pojok kanan atas kita akan menerima notifikasi dari pihak YouTube bahwasannya ada keterangan menerima pembayaran dan diperlukan tindakan-tindakan untuk menyelesaikan verifikasinya di channel YouTube saya yang perlu dilakukan adalah mengirim informasi pajak kemudian menyediakan metode pembayaran langsung kita buka saja nah kita sudah masuk ke Google Adsense sekarang tujuan kita sekarang adalah mengelola informasi pajak maka langsung buka kelola informasi pajak kita tunggu sebentar oke kita langsung mulai formulir kita diminta untuk memasukkan sandi kita untuk memastikan bahwa yang masuk adalah benar-benar kita bukan orang lain nah ini sudah masuk sekarang kita mulai mengisi informasi pajak Amerika Serikat untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu ini adalah otoritas pajak Amerika Serikat yang kita belum mengubahnya sekarang kita belum mengubahnya apa jenis akun saya apakah perorangan atau kelompok saya klik perorangan karena ini pribadi lanjutkan ke berikut apakah anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat tentu tidak karena saya akan mengubah dari pajak Amerika Serikat ke Indonesia saya adalah warga negara Indonesia kemudian berikutnya info pajak Amerika Serikat untuk menemukan formulir pajak yang benar harap jawab beberapa pertanyaan seperti tadi ini sudah yang sudah saya lakukan dari tadi dua poin kemudian dilanjutkan pilih jenis formulir pajak w8 pilih yang paling atas w8 ben yang paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat mulai formulir pengisiannya kita masuk ke formulir kita tunggu kemudian kita lanjutkan nama individu yang belum ada ketikan yang sudah ada lanjutkan ketikan nama sesuai dengan identitas pajak dan tentu sesuaikan dengan identitas yang ada di kartu rekening bank kalau tidak sama maka nanti tidak akan berhasil di akhir pelaporannya nanti ada notifikasi dari pihak YouTube dan pajak tidak masih tetap akan dipotong pajak Amerika karena masih belum diterima belum disetujui ketika sudah disetujui maka akan otomatis berubah pada perubahan informasi pajak yang sekarang kita lakukan kemudian yang kedua nama dpa ini opsional tidak perlu diisi diisi ya boleh tidak diisi dia tidak apa-apa ini yang wajib warga negaraan kita cari saya adalah warga Indonesia warga negara Indonesia kemudian untuk tin tin asing ini diisi dengan nvp nvwp jadi jangan lupa disediakan nvwp bagi teman-teman sekalian apabila ini tidak diisi nvwp maka pemotongan masih tetap pajak Amerika seandainya anda masih belum punya nvwp maka ini bisa diindahkan dulu kemudian bisa diubah nanti setelah anda mempunyai nvwp saya ketikkan nvwp saya tanpa titik tanpa strip hanya yang diketikkan adalah angka-angka saja pastikan angka yang dimasukkan dan diketikkan adalah betul-betul sesuai dengan angka yang ada di kartu nvwp kita itin atau SSN tidak perlu karena opsional sebenarnya ini tidak perlu diisi ini tidak perlu diisi diisi pun tidak apa-apa yang ini diisi dengan nvwp jangan lupa kemudian lanjutkan berikutnya ini sudah masuk yang saya ketikkan baru saja kemudian berikutnya alamat tinggal permanen saya centang sesuai dengan nomor apa kode pos anda alamatnya kemudian Indonesia sudah alamatnya Indonesia kemudian alamat ketikkan saya sudah mengetikkan desa dimulai saya diri desa atau jalan saya mulai dari desa pademau timur kemudian kecamatan pademau karena saya sudah pernah mengetik maka ini muncul sendiri di laptop saya kemudian kecamatan pademau anda ketikkan kabupatennya pamekasan kemudian provinsi saya jawa timur maka es java kemudian kode pos ini yang wajib kita isi di pademau kode posnya adalah 69381 nah kita jawang bahwa alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal anda nanti suratnya ketika ada surat dan sebagainya akan sesuai dengan alamat di kode pos kita kemudian lanjutkan berikutnya ya kemudian apa yang sudah kita ketikkan barusan sudah ada andaipun anda mau mengedit seperti tadi NPWP nya sekarang sudah punya maka ini bisa diisi bagi yang belum mengisi tadi dengan cara klik edit kemudian alamat juga ketika ada perubahan maka klik edit maka akan terbuka dan kita isi sesuai dengan alamat kita yang sesungguhnya kita lanjutkan Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perjanjian pajak ini sudah ada ketentuan kita langsung saja undang-undang pajak dapat mengenakan pajak potongan 30% jadi 30% potongan pajak apabila kita tidak melakukan pelaporan pajak Indonesia pajak ini dapat dikurangi atau dihapus untuk menerima pembayaran yang memiliki syarat berdasarkan perjanjian pajak yang relevan tidak saya tidak memenuhi syarat ya saya memenuhi syarat untuk menyebabkan pengurangan tarif ya memang tujuan kita melaporkan informasi pajak adalah mengurangi tarif karena pajak Indonesia lebih kecil dari pajak Amerika kemudian kita cawang saja penduduk negara berikut bagaimana yang dinyatakan dari perjanjian pajak penghasilan yang berlaku antara Amerika Serikat dan negara oke kita isi negara Indonesia sesuai dengan keluarga negara kita tarif dan ketentuan khusus nah ini akan berlaku pajak pemotongan banyak di royalti hak cipta lainnya kita buka pasal untuk pemotongan pajaknya tarifnya nah ini dari 30% kita ubah menjadi 10% jadi asalnya 30% menjadi 10% lebih kecil kita cawang saja kemudian layanan atau pendapatan bisnis lainnya kita ubah juga pajaknya pasalnya kita klik kita kurangi dari 30% menjadi 0% cawang lagi kemudian di royalti film dan TV kita buka pajaknya klik saja tarif pemotongan dari 30% menjadi 10% jadi ada 3 pemotongan di channel youtube kita untuk penghasilan di pasal 13 ayat 2 awalnya tarifnya 30% menjadi 10% pasal 8 ayat 1 di layanan atau pendapatan bisnis lainnya dari 30% menjadi 0 kemudian di royalti film dan TV pasal 13 ayat 2 dari 30% menjadi 10 tarif jadi ada pengurangan 20% 30% dan 20% cawang saja kemudian berikutnya nah ini berdasarkan jaringan kalau normal jaringan maka cepat karena kita pelaporannya langsung ke pusat server channel youtube kemudian lanjutkan saja ini yang sudah diisi tadi sudah tertulis aktivitas dan layanan yang dilakukan di Amerika apakah saya telah melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika atau apakah dia akan melakukannya pada masa mendatang ketik saja tidak karena kita tidak melakukan aktivitas cawang saja langsung lanjut kemudian pengiriman prevensi pelaporan pajak apakah akan dikirim dalam bentuk surat atau berbentuk elektronik kita klik saja berbentuk elektronik jangan melalui surat kalau surat maka masih melalui pengiriman ke kantor pos kemudian kita ambil kalau lewat elektronik kita kita sekarang nanti akan ada pelaporannya langsung ini kemudian lanjut ini tidak usah diisi karena kita tidak akan menerima melalui surat lanjut berikutnya nah ini formulirnya kemudian langsung saja kita cawang saya menyatakan bahwa telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap lanjutkan berikutnya oke sudah tercatat mulai dari awal sampai ke terakhir yang kita isi barusan kemudian konfirmasi dan tanda tangan ini adalah langkah berikutnya dibawah ancaman saya menyatakan nah ini konfirmasi pernyataan kita cawang saja cawang saja kita ubah tahun sekarang 2024 deskripsi tidak perlu diisi opsional tidak perlu diisi kemudian tanda tangan ini saya menyatakan bahwa saya mendatangi formulir pajak data dan melampirkan surat penyataan status yang tidak berubah apakah anda mengonfirmasi bahwa anda adalah pemilih manfaat yang disebutkan dalam bagian E identitas pajak di formulir pajak nama adalah berikutnya saya pemilih manfaat yang disebutkan di bagian ini pajak maka ini sudah ini tanda tangan kita nama biasanya kan tanda tangan dari sini kita menuliskan nama dan otomatis sudah ada di sini kemudian kita kirim coba kita lihat apa hasil dari pelaporan pajak kita di google adsense melalui google adsense ke channel youtube oke dokumen tidak berapa informasi yang anda berikan tidak sama dengan yang tercantum di akun anda harap berikan bukti lain dengan mengepload dokumen berikut pastikan informasi informasi hukum anda sama persis dengan informasi yang tercantum di dokumen jenis file yang didukung adalah pdf upload nama nama resmennya tidak sesuai dengan nama rekening kita lihat dokumen yang akan kami setuju ini kita harus mengupload dokumen identitas kita seperti ktp atau sim atau password atau sertifikat wajib kita harus menyiapkan dulu ktp kita oke saya akan mengupload dokumen yang mau saya masukkan ke informasi bajak ini kita buka upload cari tempat dimana kita menyimpan ktp kita yang akan kita kirim kemudian kita open lihat daftar lengkap lihat daftar lengkap dokumen yang sudah masuk ini kemudian setelah dimasukkan identitas kita kartu ini sebagai informasi bahwa ktp atau kartu identitas harus jelas dan terang tidak boleh ada sinar yang menutupi kejelasan daripada dokumen kita coba kita kirim sekarang apabila ini berhasil dan diterima maka adalah pelaporan informasi pajak kita akan yang di verifikasi ini terima ini ini masih verifikasi sedang berlangsung terima kasih telah mengirim informasi anda berarti informasi informasi pajak saya ini diterima tetapi masih perlu verifikasi nanti dari pihak youtube kita tunggu saja beritanya nah ini sudah masuk selesai Hai dokumen bukti yang anda kirim digunakan untuk menurut menjauh formulir pajak anda informasi berbadi dokumen anda disimpan dengan aman dan ditangani sesuai dengan kebijakan ternyata tanggal 22 Oktober 2022 bukti nama ktpku 2024 sudah diterima formulir saya sudah disetujui nanti ketika verifikasi sudah selesai ini sementara masih tarif pajaknya 30% masih pajak Amerika Serikat karena tadi harus menunggu di verifikasi dulu nanti kita buka lagi setelah beberapa jam atau besok baru akan ada pengumuman bahwa pelaporan formulir pajak resmi diterima oleh pihak youtube ok para pemirsa sekalian demikian cara melaporkan pajak kita di google adsense semoga ini bermanfaat dan dapat dilakukan bahkan juga oleh anda yang masih baru mendapatkan informasi pajaknya demikian saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih